Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini insya Allah kita akan sama-sama belajar mengenai apa sih perbedaan antara seks dan gender itu. Nah, yang pertama kita lihat pengertiannya dulu. Seks itu merupakan karakteristik genetik atau fisiologis atau biologis seseorang yang menunjukkan apakah dia itu seorang perempuan ataukah laki-laki. Kemudian, gender itu adalah sesuatu yang berhubungan dengan persepsi dan pemikiran serta tindakan yang diharapkan sebagai perempuan dan laki-laki yang dibentuk oleh masyarakat, bukan karena perbedaan biologis. Nah, menurut badan pemberdayaan masyarakat, perbedaan antara gender dan jenis kelamin yaitu ada beberapa ya. Yang pertama, jenis kelamin itu tidak dapat berubah, contohnya alat kelamin laki-laki dan perempuan. Sedangkan, gender itu dapat berubah, contohnya peran dalam kegiatan sehari-hari, seperti banyak perempuan yang menjadi juru masak jika di rumah. Kemudian, tetapi jika di restoran, juru masak itu lebih banyak laki-laki. Nah, perbedaan yang kedua, jenis kelamin itu tidak dapat dipertukarkan. Contohnya, jakun pada laki-laki dan payudara pada perempuan. Sedangkan, gender itu dapat dipertukarkan. Perbedaan ketiga, jenis kelamin itu berlaku sepanjang masa. Contohnya, status sebagai laki-laki atau perempuan. Sedangkan, gender itu tergantung budaya dan kebiasaan. Contohnya, di Jawa pada zaman penjajahan Belanda, kaum perempuan tidak memperoleh hak pendidikan. Setelah Indonesia merdeka, perempuan mempunyai kebebasan mengikuti pendidikan. Berbedaan selanjutnya, jenis kelamin itu berlaku di mana saja. Contohnya, di rumah, di kantor, dan dimanapun dia berada. Seorang laki-laki atau perempuan tetaplah menjadi laki-laki dan perempuan. Sedangkan, gender itu tergantung budaya setempat. Contohnya, pembatasan kesempatan di bidang pekerjaan terhadap perempuan dikarenakan budaya setempat. Antara lain, diutamakan untuk menjadi perawat, guru TK, pengasuh anak, dan lain sebagainya. Nah, perbedaan selanjutnya, kalau jenis kelamin itu merupakan kodera Tuhan. Contohnya, laki-laki mempunyai ciri utama yang berbeda dengan ciri-ciri utama dari perempuan, yaitu jakun misalkan. Nah, gender itu bukan merupakan budaya setempat. Contohnya, pengaturan jumlah anak dalam satu keluarga itu tergantung ya. Nah, kemudian perbedaan selanjutnya, jenis kelamin itu merupakan ciptaan Tuhan. Contohnya, perempuan itu bisa hain, hamil, melahirkan, dan menyusui. Sedangkan, laki-laki tidak bisa didikian. Nah, adapun gender itu buatan manusia. Contohnya, laki-laki dan perempuan berhak menjadi calon ketua RT, calon ketua RW, dan kepala desa sampai pemimpin organisasi atau pemerintahan. Nah, poin selanjutnya yaitu mengenai budaya yang berpengaruh terhadap gender. Yang pertama, sebagian besar masyarakat banyak dianat kepercayaannya salah tentang apa arti menjadi seorang wanita dengan akibat yang berbahaya bagi kesehatan wanita. Yang kedua, setiap masyarakat mengharapkan pria dan wanita untuk berpikir, berperasaan, dan bertindak dengan pola-pola tertentu dengan alasan hanya karena mereka dilahirkan sebagai wanita atau pria. Yang ketiga, gender yang dihubungkan dengan jenis kelaminnya tersebut semuanya adalah hasil rekayasa masyarakat. Yang keempat, kegiatan lain tidak sama dari satu daerah ke daerah lain di seluruh dunia, tergantung pada kebiasaan, hukum, dan agama yang dianut oleh masyarakat tersebut. Yang kelima, peran jenis kelamin bahkan tidak sama di dalam satu masyarakat, tergantung pada tingkat pendidikan, suku, dan umurnya. Yang terakhir, peran gender diajarkan secara turun-temurun dari orang tua ke generasi-generasi selanjutnya, misalkan ke anak-anaknya, cucunya, dan lain sebagainya. Oke, cukup sekian untuk podcast kali ini. See you next podcast. Terima kasih, teman-teman.